Intro Cilacap merupakan salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Jawa Barat Kamu mungkin mengenal Cilacap sebagai tempat di mana terdapat penjara para tahanan mati dan seumur hidup, yaitu Pulau Nusa Kambangan Meski terkesan menyeramkan, namun Cilacap ternyata memiliki pesona yang tidak kalah indahnya dengan desinasi wisata lain di Jawa Tengah Mau tahu tempat wisata di Cilacap? Tonton terus videonya Benteng Pendem Benteng peninggalan Belanda ini menurut sejarah sudah ada sejak tahun 1861 Pendem dalam bahasa Jawa artinya pendam Benteng Pendem memang sempat terpendam oleh pasir yang tidak terurus Hingga pada tahun 1986 Benteng ini mulai digali dan dirawat sehingga menjadi salah satu objek wisata yang menarik di Cilacap Pantai Teluk Penyu Berbatasan langsung dengan Samudera Hindia Membuat Cilacap juga memiliki jajaran pantai yang indah Salah satu yang terkenal adalah Pantai Teluk Penyu Lokasinya tidak jauh dari Benteng Pendem Mesi kamu tidak akan menemukan penyu di pantai ini Namun panorama pantainya sangat indah Dengan latar belakang Pulau Nusa Kambangan yang tampak hijau Senja juga jadi waktu terbaik untuk menikmati panorama pantai ini Curug Mandala Selain pantai, Cilacap juga punya wisata air terjun yang menyegarkan Lokasinya berada di Desa Mandala Untuk menuju ke sini, kamu harus bersiap dengan perbekalan fisik yang kuat Karena harus melewati bukit yang lumayan menguras tenaga Namun adalah selama perjalanan Akan terbayarkan dengan kesegaran air terjun Yang memancar deras dari selas-sela batunya Curug Cimandawe Berbeda dengan Curug Mandala yang masih minim fasilitas Curug Cimandawe memiliki fasilitas penunjang pariwisata yang cukup lengkap Mulai dari toilet, tempat makan, hingga serana bermain flying fog Curug ini juga memiliki mitos unik Yaitu Apabila ada pasangan yang datang berkunjung kemari Katanya akan berjodoh Kemit Forest Cilacap tampaknya tidak mau ketinggalan soal desinasi wisata kekinian Tepatnya di Kemit Forest Kamu bisa berseru-seruan menikmati pemandangan alam Cilacap dari atas gardu Selain itu Banyak terdapat spot foto yang asik untuk dipajang di sosial media kamu Mulai dari hutan pinus Hingga sepeda gantung yang memacu ardenalin Seru sekali Gunung Selok Gunung yang satu ini bukan sekedar gunung biasa Kabarnya Gunung Selok ini merupakan Kayangan di bumi yang dibangun oleh para dewa ketika dihukum oleh Tuhan Tak heran Bila pemandangan dari atas gunung ini sangat mengagumkan Dari sini kamu bisa melihat pemandangan sawah dan pantai Sodong yang indah Untuk kamu yang suka berfoto Bahkan telah tersedia balon udara ala gunung Selok yang sangat unik Segara Anakan Segara Anakan sebenarnya merupakan sebuah laguna yang memisahkan pulau Jawa dengan pulau Nusa Kamagan Di kawasan laguna kamu akan menemukan aneka macam jenis mangrove serta ikan yang hidup di dalamnya Angin spoi-spoi dan pemandangan yang hijau semakin menambah tiduhnya suasana Curug Pengantin Meski Curug Pengantin lebih dikenal berada di Banyi Humas Namun ternyata ada juga nama Curug yang sama di Cilacat Meski hanya memiliki tinggi 20 meter Namun Curug ini seolah menjadi penyejuk hati warga lokal maupun wisatawan yang sedang berkunjung ke Cilacat Dijamin tidak akan menyesal mampir ke sini Pantai Kemiren Berbeda dengan Pantai Teluk Penyu yang cenderung tenang Pantai Kemiren memiliki ombak yang cukup besar Sangat disarankan untuk tidak berenang di pantai ini Kecantikan Pantai Kemiren memang tak terlihat dari ombaknya Tapi dari area sekitar pantai dengan pepohonan rimbun yang sangat intra-giminable Waduk Kubang Kakung Waduk Kubang Kakung ini ternyata sudah ada sejak zaman Belanda Dulunya waduk buatan ini merupakan sumber cadangan air bersih Kini waduk Kubang Kakung pun berkembang menjadi objek wisata yang asik untuk dikunjungi bersama keluarga Bukan hanya menikmati ketenangan air waduknya yang bersih Tapi kamu juga bisa sambil wisata kuliner khas Cilacat yang sangat menggugah selera Pantai Sodong Pantai yang satu ini memiliki panorama indah berupa perbukitan gunung selok yang megah Deretan pohon cemara juga menjadi salah satu spot berfoto yang tidak boleh kamu lewatkan Pantai Sodong merupakan salah satu pantai terbaik di Cilacat untuk menikmati suasana sinja Terbayangkan betapa indahnya pemandangan di Pantai Sodong Pantai Kali Kencana Nusa Kambangan Meskipun merupakan pulau tahanan bagi para narapidana Nusa Kambangan ternyata memiliki bagian yang bisa diakses oleh masyarakat umum Di antaranya bahkan merupakan tempat wisata baru yang sedang hit Salah satunya yaitu Pantai Kali Kencana Pantai Kali Kencana bisa ditempuh melalui perahu tradisional dari Pantai Teluk Penyu selama 15 menit Tidak sampai di situ, kamu harus berjalan menyusuri hutan kurang lebih 3 jam perjalanan Untuk bisa mencapai lokasi Pantai Kali Kencana Jauhnya perjalanan akan terbayar lunas dengan hamparan pantai berair biru dan pasir yang sangat bersih Pantai Kalibat Nusa Kambangan Selain Pantai Kali Kencana, kamu juga bisa mencoba mengunjungi Pantai Kalibat yang juga berlokasi di Nusa Kambangan Berbeda dengan perjalanan Pantai Kali Kencana yang cukup menguras tenaga Kali ini, kamu hanya perlu waktu sekitar 1 jam perjalanan kaki dari dermaga kedatangan menuju lokasi pantai Keindahan pantainya juga tidak kalah dengan yang ada di Pantai Kali Kencana Air laut yang biru, deburan ombak, dan angin sepoi yang berhembus dijamin akan membuatmu betah berlama-lama di sini Pantai Ranca Babakan Pantai yang lain yang tidak kalah eloknya di Nusa Kambangan adalah Pantai Ranca Babakan Pantai yang satu ini memang terbilang cukup jauh dari pusat kota Cilacap Membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 2 jam dari perabuhan seleko Cilacap untuk bisa menuju ke dermaga pantainya Dari dermaga, kamu hanya perlu trekking ringan selama 20 menit Pantai ini terbilang unik karena letaknya yang agak menjorok ke dalam pulau Sehingga tidak perlu takut akan teracam ombak besar Air jernih dan pasir putih menjadi daya tarik utama Pantai Ranca Babakan Yang sayang untuk dilewatkan Terima kasih telah menonton!